Cici Mei, dalam 2-3 tahun lagi, kita rencana mau ubah kemasan kita dari kemasan polos jadi kemasan printing. Oh, kenapa, Kaui? Apakah ada masalah dengan kemasan sekarang? Enggak, kualitas kemasan Cici Mei sih udah bagus. Cuman ya, kita mau improve aja lah. Jadi kita mau improve ke kemasan printer, gak usah nempel-nempel sticker lagi. Aduh, kok, kita kan udah kerja sama bisnis udah 15 tahun. Masa Kaui mau cari supplier lain? Enggak, kok. Kita gak mau cari supplier lain. Cuman ya, Cici Mei harus improve juga, mau upgrade juga, gitu loh. Eh, Cici Mei, tahun depan kita mau upgrade ke kemasan printer loh, Cici Mei. Cici Mei udah siap? Aduh, gak banyak permintaan kemasan print, kok. Cuman Kaui saja yang minta. Mau invest, mesin digital printing, mahal, kok. Cici Mei, tahun ini kita mau upgrade ke kemasan printer, loh. Cici Mei udah punya solusi belum, ya? Gimana ya, kok? Belum banyak permintaan, kok. Kemasan Kaui sekarang kan udah bagus banget. Gak usah perbaiki lagi lah, kok. Aduh, banyak kerjaan, Cici Mei. Harus tempel-tempel. Lagian tampaknya kurang eksklusif, loh, Cici Mei. Gak apa-apa lah, itu kok. Kaui, kenapa gak beli kemasan lagi, nih? Halo, Cici Mei. Kita tahu ya, Cici Mei selalu memberikan servis terbaik. Cuman kita sebagai perusahaan, kita juga mau untuk, gitu loh. Nah, kendala kita itu selalu dikemasan. Kita salah kain, kita itu masih kurang bagus, super makin. Kita sudah berkali-kali bertanya tentang solusi ke Cici Mei, cuman kita belum mendapatkan pasang. Kita harus cari perusahaan lain sebagai solusi. Aku Kaui, 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 kacang muka kulitnya nih. Kemasan aja, saya susah payah kasih servis yang terbaik. Terima kasih telah menonton.